Intro Jenasah aibda luar biasa Anumerta Mahrum Prence yang menjadi korban penikaman di halaman markas Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Kalabahi Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur untuk dimakamkan secara militer oleh aparat kepolisian di tempat pemakaman militer Maluagaliu, Batu Nirwala, Kalabahi Mendiang Marhum merupakan anggota Satuan Intelijen Brimob yang tewas setelah sebelumnya ditusuk orang tak dikenal ketika ia sedang melaksanakan tugas pengamanan dan pengamatan di sekitar Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat Pelaku yang menusukan pisau ke korban pun akhirnya roboh ditembak petugas lainnya hingga tewas Suasana haru warnai duka keluarga korban yang disemayamkan di rumah duka di Kalabahi Alor Atas Ucapan bela sungkawa atas gugur yang mendiang Marhum pun terus berdatangan mulai dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian Wakapol Rikom Jenpol Dr. Andes Syafrudin, Ketua Umum Bayangkari Nyonyatri Tito Karnavian Kapolda NTT Irjenpol Raja Erisman, Wakapolda NTT Brik Jenpol Victor Gustaf Manopo Satuan Brimob da NTT, Kapolres Alor AKBP Patar Silalahi dan jajaran Polres Alor yang berpartisipasi aktif langsung mengurus berbagai kesiapan di rumah duka Almarhum Hamid Prence yang merupakan kakak kandung korban mengatakan masyarakat Alor merasa teraniaya melihat tragedi seperti ini akibat dari kejadian ini pihak keluarga korban juga mengharapkan agar hal tersebut jangan sampai terulang lagi terhadap rekan-rekan Almarhum yang masih bertugas pihak keluarga pun sudah ikhlas menerima kepergian Marhum yang meninggalkan seorang istri dan tiga orang putra kita masyarakat awam merasa seperti teraniaya karena melihat perkembangan seperti ini membuat kami sudah hidup tidak aman lagi karena apa? karena alat negara saya yang punya senjata saja dibunuh seperti begini apalagi kami yang rakyat jelat, rakyat seperti ini, sipil seperti ini bagaimana tingkat keamanan kami? jadi secara keluarga sangat kehilangan secara kehilangan betul-betul dan kami serasa terpukul seperti kami ini sudah merasakan bahwa kehidupan sudah tidak aman karena merasa yang alat negara saja punya senjata bisa dibunuh secara kejam seperti ini apalagi kami rakyat jelat, sipil seperti ini ini kami merasa seperti hidup seluruh rakyat membenci, mengelaknat ini perbuatannya justru itu kami minta kepada pemerintah baik dari tingkat bawah sampai di atas musnah kami ini aliran ini kepercayaan yang seperti ini yang merusak ketenangan dan kenyamanan masyarakat itu saya minta supaya kalau bisa dibahas dulu dan undang-undang kepolisian mohon supaya ditinjau kembali untuk diperkekat, diperkuat dia punya fungsinya sementara itu Kasat Brimob Polda NTT Kombes Pol Deonijiu De Fatima berharap tragedi ini tidak terjadi lagi khususnya di NTT Kasat Brimob juga meminta kepada masyarakat agar sama-sama memahami bahwa tugas kepolisian itu berat tidak bisa menjalankan sendiri dan tidak bisa dijalankan sendiri untuk itu harus didukung oleh masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi harapan tragedi ini agar tidak terjadi khususnya di Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus lagi di Alor masyarakat sama-sama memahami bahwa tugas kepolisian itu berat tidak bisa menjalankan sendiri didukung oleh masyarakat sehingga harapannya masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjalankan tugas mengantisipasi saudara-saudara kita yang pemahamannya berseberangan dengan kita harapan dari korps sendiri untuk keluarga Pak harapan korps Brimob Polri kepolisian negara Indonesia korps Brimob Polri kepada keluarga dari Bapak Kapolri memberikan atensi khusus kepada keluarga untuk akan menjadikan seorang putranya untuk menjadi penerus daripada almarhum dari Kalabahi NTT Anwar Pepeng Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!